Jangan takut. Memang sebenarnya sekarang kita harus yang utama dalam pencegahan penularan COVID-19 ini kita harus melakukan testing. Testing menggunakan rapid testing. Nah kemudian yang nanti setelah itu kalau misalnya ada yang reaktif kita melakukan tracing. Tracing kemudian kita isolasi benar-benar diisolasi supaya untuk memutus penularan COVID-19 ini ya. Nah selanjutnya untuk yang reaktif pasien atau orang ini kita lakukan penatalaksanaan sebaik-baiknya sehingga dia akan kembali sembuh atau kembali non-reaktif. Jadi tugas kita sekarang adalah testing, tracing, isolasi kemudian memperbaiki kondisi pasien atau orang yang reaktif ini agar mereka kembali sembuh. Dan ini harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan mereka harus melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi agar kami dalam mengambil keputusan tidak salah kalau datanya memang lengkap.